Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pendahuluan, buah dan sayur itu sebagai superfood Yang dimaksud dengan superfood itu, ia memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh manusia Di dalam buah dan sayur, terdapat berbagai vitamin yang sangat berguna untuk tubuh Yaitu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin C, dan vitamin D Masing-masing vitamin tersebut memiliki manfaatnya masing-masing untuk tubuh Nah, untuk warna buah dan sayur itu ternyata melambangkan manfaatnya bagi kesehatan tubuh dan manusia Selanjutnya, warna alami ungu pada buah atau sayuran didapat dari pigment anthocyanin dan falconin Yang berfungsi sebagai antioksidan bagi tubuh yang meningkatkan sistem imun Melindungi otak kita dari kerusakan, meningkatkan produksi sel darah merah dan putih Berfungsi sebagai antiradang serta sumber zat busi Yaitu ada ubi ungu, kulit manggis, ferong, dan anggur yang merupakan contoh buah dan sayur yang mengandung anthocyanin Yang pertama adalah ubi jalar ungu dengan nama latin hipomoya batatas elsin Ubi jalar ungu Ubi jalar ungu merupakan salah satu jenis ubi jalar yang banyak ditemukan di Indonesia Selain yang berwarna putih, kuning, dan merah Untuk klasifikasi ubi jalar ungu sendiri, yaitu untuk kingdomnya plantae, divisi dari spermatopita, subdivisi angiospermae, kelasnya dicotiledonae, untuk ordo konfolfulales, family dari konfolfulaceae, dan genusnya ipomoya dan spesies dari ipomoya batatas elsin Untuk kandungan ubi jalar sendiri disini banyak, seperti dari kandungan giginya terdiri dari lemak, karbohidrat, protein, kalori, karotin, anthocyanin, air, serat kasar, kadar gula Untuk kandungan antioksidan ubi jalar, terutama di warna ungu Yang pertama, ubi jalar ungu pekat mengandung anthocyanin 61,85 mg per 100 gram Dan 17 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan anthocyanin ubi jalar ungu muda yaitu sebesar 3,51 mg per 100 gram Ubi jalar ungu pekat memiliki aktivitas antioksidan 59,25% Lebih besar dibandingkan dengan ubi jalar ungu muda 56,64% Khasiat ubi jalar sendiri Ada beberapa, seperti flavonoid yang terdapat dalam ubi jalar ungu Memiliki khasiat yang antioksidan sebagai proteksi terhadap stress oksidatif yang ada di dalam tubuh Kedua, ubi jalar ungu lebih kaya serat, khususnya oligosaccharida Dan menyatap ubi jalar merah sebanyak 2-3 kali seminggu dapat membantu kecukupan serat dari tubuh Khasiat ubi jalar merah sebagai obat mata telah terbukti di Papua Obat ini sering banyak digunakan di daerah serat Anthocyanin sebagai anti-kanker, anti-bakteri, perlindungan terhadap kerusakan hati, penyakit jantung, dan skrus Selanjutnya disini ada kulit manggis dengan nama latin Garcinia mangos tana L Kulit manggis merupakan tanaman tahunan yang hidup di daerah tropis Buahnya memiliki rasa manis dan sedikit masam Klasifikasi manggis di kelas Magnoliopsida Subkelas Dileniedae Ordolpelae Famili Klusiaceae Genus dari Garcinia Pesies Garcinia mangos tana L Untuk kandungan kulit manggis dapat dilihat pada tabel berikut yang saya tampilkan Selanjutnya kandungan antioksidan pada kulit manggis Kandungan metabolit sekunder dalam buah manggis yaitu tanin dan santonin Santonin merupakan substansi kimia alam yang tergolong sinyawa polifenomi Santonin sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh sedangkan antioksidan, anti-proliferatif, anti-inflamasi, serta anti-mikrobat Hasil kulit manggis dapat dilihat di analogian pada gambar tersebut Dia sebagai anti-diabetes, anti-basteri, anti-inflamasi, anti-oxidan, dan anti-jamur Selanjutnya ada terung Dengan nama latin yaitu Solanum melongmena Terung sendiri yaitu salah satu sayur yang berwarna ungu yang sering digunakan sebagai bahan masak di Indonesia Klasifikasi terung sendiri termasuk dalam genus Solanum Untuk terung memiliki kandungan gizi yang tinggi dengan kandungan kalori yang sedang Memiliki banyak vitamin, mineral, besi, kalsium, kalium, magnesium, fitokomia Yang berfungsi sebagai melawan kanker dan flavonoid Kandungan gizinya bisa dilihat pada tabel yang saya tampilkan Terung sendiri telah diteliti sangat baik dikonsumsi Untuk orang-orang yang perlu diet anti-oxidan, besi, dan vitamin tanpa asupan lemak dan kalori yang tinggi Anti-oxidan dalam terung terdapat dalam kulitnya antosianin Antosianin bekerja pada radikal bebas dengan cara mencegah radikal bebas Mengalami oksidasi menjadi senyawa aktisnya Efeknya terhadap tubuh Ia dapat melindungi dari berbagai penyakit jantung koroner Mencegah gangguan hati Sumber kalsium Sumber serat Meningkatkan maksu makan pada orang yang mengonsumsinya Selanjutnya dapat membantu pencegah hasil kanker dari antimiagonexism Selanjutnya dapat mengurangi dahak dan mengurangi gangguan batu Untuk buah selanjutnya ada buah anggur dengan nama latin fitis vinifera Anggur sendiri merupakan tanaman yang tumbuh memanjat dan rating-ratingnya selalu mengeluarkan buah yang segar Ia dapat dikonsumsi sebagai buah segar, jus anggur, minuman, atau wine, selanjutnya ada kismis, dan lain-lain Untuk klasifikasi anggur, dari kingdom plantain, divisi magnoliochita, kelasnya magnoliochida, dan ordo vitalis, familia vitaceae, genusnya fitis, yang paling dikenal di Indonesia ada fitis vinifera, dan fitis lapsus Kandungan dari nutrisi anggur sendiri ada beberapa, seperti vitamin C, B6, vitamin K, dan B1 Selanjutnya di anggur sendiri terdapat mineral dan karbohidrat Dan ada juga senyawa fitokomia, seperti komponen polifenol, yaitu anthocyanin, flavonoid, berupa katekin, quercetin, dan prosianidin, angin, resveratrol, serta asam fenolat Untuk polifenol mempunyai aktivitas biologis yang bermanfaat untuk kesehatan Kandungan antioksidan anggur, terutama sesuai warna umumnya Senyawa yang berperan sebagai antioksidan pada anggur adalah anthocyanin Anthocyanin ini termasuk metabolit sekundar dari family flakonoid dan dalam jumlah besar yang ditemukan dalam buah-buahan serta sayur-sayuran Anthocyanin secara alami terakumulasi pada sel epidermis buah-buahan akar dan daun Untuk anthocyanin termasuk pigment larut air, anthocyanin dapat digunakan sebagai warna alami dalam pembang gula, minuman penyegar, kue, roti, jeli, produk awetan, tiruk, dan produk susu, serta yang lainnya Untuk kesehatan anggur adalah anthocyanin itu antioksidan, anti-alergi, anti-inflammasi, anti-mikroba, dan anti-kanker Mencegah terjadinya penyakit sumbatan pembuluh darah Melindungi pembuluh darah dari kerusakan, melindungi lambung dari kerusakan, meningkatkan kemampuan penelihatan mata, menghambat sel tumor, dan sebagai senyawa anti-inflammasi yang dapat melindungi otak dari kerusakan Selanjutnya, kesehatan anggur sendiri dan tanin yaitu mencegah oksidasi kolesterol dan LDL dalam darah Sehingga dapat mengurangi resiko skrup, mempunyai kifat anti-mikroba, serta mencegah karya sendiri Selanjutnya, resveratrol yaitu meningkatkan aliran darah pada otak sehingga dapat menurunkan resiko penyakit skrup Menghambat senyawa yang dapat menyebabkan kanker dan dapat menghambat pertumbuhan sel tumor Selanjutnya, asal fenolat yaitu dengan mengurangi oksidasi kolesterol jahat, LDL, dan melawan sel tanker yang disebabkan oleh komponen nitrosanin akibat mengonsumsi makanan yang tinggi nitrosanin Kesimpulannya, antosianin ini ditemukan pada hampir semua buah dan sayuran yang berwarna musik Yang berklusif juga sebagai antioksidan pada tubuh Antosianin juga memiliki efek-efek lain seperti melindungi lambung, dari kerusakan, meningkatkan kemampuan pelihatan mata, menghambat sel tumor, dan sebagai senyawa anti-inflammasi pada tubuh Sekian yang dapat saya paparkan dari materi yang telah dibuat Mohon maaf bila ada salah kata Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh